Intro Anda kembali menyaksikan silang pendapat dengan narasumber Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harimurti Nah kembali ke pembicaraan kita tentang Wikileaks ini kita lihat dulu sepak terjangnya Wikileaks berikut ini Tahun 2006 diluncurkan Wikileaks oleh pendirinya Julian Assange Terus kemudian tahun 2008 langsung merilis laporan Komisi HAM Kenya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh polisi Kenya disana Juli 2010 merilis pembocoran dokumen perang Afganistan Oktober 2010 membocorkan 400 ribu dokumen perang Irak November 2010 merilis kabel diplomatik Amerika Serikat mulai November 2010 hingga sekarang Dan terakhir ya mengenai informasi yang terkait dengan pemerintah Indonesia Nah selama ini kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Wikileaks cukup luar biasa Dia membocorkan informasi yang selama ini mungkin tidak bisa didapatkan oleh pers atau media mainstream Atau media yang media masa yang sudah ada Nah menurut Anda apakah media masa yang ada sekarang sudah menjelangpunah akan digantikan oleh media-media masa seperti Wikileaks ini? Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya justru adanya Wikileaks ini akan membuat masyarakat lebih membutuhkan media masa Karena kalau kita lihat yang Wikileaks sampaikan itu kan mentah aja Itu kan sebetulnya seperti kita tiba-tiba dia ambil satu arsip dari rahasia dari gudangnya Departemen Luar Negeri Amerika gitu Terus dia kasih ke publik Gak ada konteksnya kan Nah itu kan perlu orang yang melihatnya oh ini ucapan ini kapan? Gimana? Dalam hal apa? Sebab kalau dia disebar gitu aja orang bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai apa ya sebagai information explosion Itu kayak dihujani oleh informasi yang maknanya tidak nyambung gitu Nah justru disini saya kira media yang konvensional itu yang dibutuhkan kredibilitasnya Jadi saya kasih contoh dalam kasus Indonesia misalnya Itu kan bisa di-trashir kemudian itu Apa sih yang dimaksud dengan kasus TK itu misalnya Kan sampai sekarang dengan membaca Wikileaks itu tidak jelas Nah itu tugasnya media yang konvensional untuk mencari tahu, menggali lebih lanjut Jadi berdiri sendiri tidak bisa Wikileaks gitu sebagai media masa yang Wikileaks itu kalau ibarat saya Wikileaks itu ibarat kalau dalam proses makanan Dia bahan baku Media konvensional itu membuatnya menjadi satu sajian Dicampur, diproses Yang menarik disini si Julian Assange ini pendirinya menyatakan dirinya sebagai PIMRED Pemimpin Redaksi Chief Editor dari Wikileaks Nah menurut Anda pada tempatnya nggak dia mengatakan seperti itu? Ya kalau dia mau berpendapat demikian itu terserah dia ya itu hak dia Tapi menurut saya dia punya inilah dia Dia kan masih muda Belum terlalu berpengalaman Tapi saya lihat dia makin kesini makin lebih memahami lah bahwa Ada hal-hal yang harus dia lakukan Termasuk misalnya Wah nggak bisa ternyata diberikan begitu aja ke publik Karena dia nanti bertanggung jawab atas terbunuhnya begitu banyak orang Di Afgan yang namanya dia sebutkan di Wikileaks Apakah dia, bagaimana bertanggung jawab dia pada keluarganya? Keluarga mereka yang dibunuh itu Mereka nggak sadar bahwa nama mereka akan diungkapkan oleh Wikileaks pada publik Diketahui oleh Taliban atau oleh musuhnya si orang itu di Afganistan Dengan alasan itu dibunuh dia Nah apakah Wikileaks mau bertanggung jawab dengan hal itu? Nah oleh karena itu saya lihat mereka sangat terpukul oleh hal tersebut Sehingga berikutnya mereka minta bantuan para redaktur koran Guardian di Inggris Dan New York Times di Amerika untuk sebelum dilepaskan informasi mereka publik Tolong disisir dulu Supaya unsur ekses-ekses bahayanya pada sumber-sumber yang tidak perlu disebut namanya itu Jangan kejadian Jadi disini dia mulai menerapkan kode etik jurnalistik itu Kita lihat dulu profilnya Julian Assange berikut ini Tahun 1987 menjadi hacker dengan alias Mendex Tahun 1991 menjebol perusahaan telekomunikasi Kanada, Nortel Setelah itu dia terlibat dalam pembuatan internet service provider publik Di Australia tahun 1993 Tahun 1994 mengembangkan perangkat lunak bebas biaya Tahun 2003 sampai 2006 dia kuliah studi sains di Universitas Melbourne Nah dia adalah seorang hacker Saya hanya berusaha menyikapinya dengan seperti ini Bahwa ini internet itu adalah teknologi terkini Dan hacker itu adalah orang-orang yang memperjuangkan kepentingan publik Tapi dengan cara yang mungkin tidak atau melawan hukum Tidak semestinya atau melawan hukum Nah apakah menurut Anda jurnalis saat ini Harus bisa sepintar hacker untuk bisa mendapatkan informasi yang memang penting untuk publik Dan disembunyikan oleh penguasa Tidak perlu dia sepintar hacker Yang perlu dia kenal sama hacker yang jago Dan dipercaya oleh hacker itu Sehingga dia bisa menyaring informasi apa yang memang keperluan publik Mana yang ranah privasi yang tidak perlu diketahui publik Sebab menurut saya begini Memang di kalangan termasuk wartawan Ada semacam kegalauan Dengan sistem informasi ini Kalau tidak hati-hati Itu bisa terjadi monopoli atau oligopoli Oleh kelompok tertentu yang menguasai seluruh informasi ini Menindas orang-orang yang tidak punya akses pada informasi Nah orang-orang seperti hacker ini merasa Wah ini yang sering menjadi kolusi antara pejabat dan pengusaha Mereka menggunakan informasi Untuk memperkaya diri Memperkaya perusahaannya Dan dalam tanda kutip Menipu orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak itu Sehingga apa yang terjadi adalah Ada orang-orang pemilik tanah Orang-orang miskin kebanyakan Karena tidak tahu informasi Tahu-tahu ada orang Beli tanahnya dengan harga Ya biasa-biasa aja gitu Eh sebulan dua bulan kemudian Orang tersebut bisa menjual harga 10 kali lipat Karena disitu dibangun jalan Adilkah itu? Nah orang-orang seperti Julian Asanga ini Menganggap itu tidak adil Sehingga kalau gitu kita buka aja lah Supaya pejabat publik Dan kongromerat-kongromerat ini Tidak punya alat untuk menindas orang-orang biasa Nah bukankah itu yang kita perlukan sebenarnya Sebenarnya itu tugas jurnalistik itu itu Terutama untuk kondisi di Indonesia Yang memang baru saja mengecap yang namanya kebebasan pers misalnya Tapi kebebasan ini kan bisa Seperti yang saya bilang Diambil alih hegemoni oleh orang-orang Yang bisa berkolusi dengan pejabat publik Nah sekarang kita lihat kenyataannya Bahwa Wikileaks kemudian Menuai tiruannya di Indonesia Ada Indoliks selama setahun terakhir Kita lihat apa saja informasi yang disebarkan oleh Indoliks melalui situsnya Tahun 2010 dokumen bukti bahwa lumpur Lapindo bukan bencana alam Dokumen visum pahlawan revolusi membuktikan tak ada penyiksaan Dokumen hasil investigasi kasus pembunuhan Munir Dokumen hasil investigasi Bank Senturi Dokumen laporan investigasi kasus Alastrogo Nah bagaimana Anda menyikapi ini? Ya kalau saya kira ini bagus-bagus saja Walaupun kalau tiga contoh tadi sih Sebetulnya gak usah ke Indoliks Masuk ke website-nya Tempo Udah berapa tahun lalu udah ada itu semua Jadi beda Indoliks ini belum kelasnya kelas Wikileaks Kalau Wikileaks itu kan benar-benar berhasil mendapatkan dokumen-dokumen yang media belum mendapatkannya Kalau ini kan semua udah ada di media ini Mereka cuma ngambil dari arsip media ya ditaruh di website gitu Dan itu juga merupakan satu pelayanan publik yang baik menurut saya Sebagai referensi gitu Sehingga ketika saya sebagai warga negara biasa misalnya membaca laporan Tempo gitu Yang dalam bentuk tulisan yang lengkap Dan saya ingin melihat dokumen aslinya sendiri Jadi saya akan mengacu ke Indoliks Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan Kalau saya sih menghargai bahwa Ada orang yang mau memuat dokumen lain yang dianggapnya perlu untuk diketahui publik Aksesibel pada publik gitu ya Misalnya yang sebetulnya yang belum berhasil dimuat Kalau dia jago gitu seperti Wikileaks Dokumen SuperSmart punya gak dia? Oke Ya kan dokumen asli SuperSmart Karena itu belum ada media yang memuatnya Kalau keterangan orang-orang yang mengaku pernah melihat dokumen itu Di media banyak Itu kalau mau lihat arsip Tapi persis seperti apa dokumennya itu belum ada Baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kami akan kembali dengan arsumber lainnya Tetaplah bersama kami di Silang Pendapat Terima kasih telah menonton!